Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Sahastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang saya hormati Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof. Dr. Insinyur Budi Susilo Supanji DEA Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Dr. Undriskausa SD Darmono Para usahawan JABBK Mahasiswa, mahasiswi, dan seluruh sivitas akademika Universitas Presiden Serta hadirin sekalian yang berbaik ya Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maisa Karena atas limpan rahmat dan karunianya Kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan Untuk dapat mengikuti acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Presiden Tahun Akademik 2021 Sampai dengan 2022 Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Pada kesempatan yang baik ini Tentunya saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi Atas undangan yang telah diberikan kepada saya Oleh Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Untuk memberikan arahan kepada adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru Harapan saya tentunya dengan kegiatan ini Dapat memberikan semangat dan motivasi Khususnya bagi adik-adik mahasiswa dan mahasiswi baru Yang akan menempuh pendidikan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi Tentunya kita masih ingat Pidato Kenegaraan Presiden Jas Merah Bung Karno Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah Kemerdekaan yang kita raih dan kita rasakan saat ini Bukanlah semata-mata tanpa perjuangan dan pengorbanan Banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Dan kemerdekaan Indonesia Ini pun juga tak lepas dari peran para pemuda pada masanya Tentunya hari kemerdekaan merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia Setelah perjuangan selama empat abad melawan imperialisme dan kolonialisme yang dipicu oleh letak strategis dan kekayaan sumber daya alam yang kita miliki saat itu Pada waktu itu kita mampu memenangkan perjuangan melawan bangsa asing Mulai bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan terakhir Jepang Hal ini tentunya bisa tercapai karena persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Kemerdekaan adalah wujud nyata persatuan bangsa Indonesia Di tengah keberagaman dan kemacemukan yang kita miliki Sesuai dengan semboyan Bineka Tunggal Ika Para pemuda dari seluruh Nusantara telah bersumpah Mengikrarkan tekad sebagai satu Nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Yang sampai saat ini terus kita kenal sebagai Hari Sumpah Pemuda Oleh karena itu, berlandaskan semangat perjuangan tersebut Saya tentunya mengugah nasionalisme seluruh adik-adik mahasiswa dan mahasiswi Untuk mengisi kemerdekaan Indonesia melalui kegiatan yang berguna bagi kemajuan bangsa Indonesia Seperti pepatah yang mengatakan Layaknya langit tidak dapat diukur dan sangat luas Sama halnya dengan belajar tidak memiliki batasan Maka, teruslah menutup ilmu setinggi-tingginya Karena di tangan generasi mudalah Masa depan bangsa Indonesia dipertaruhkan Para siwitas akademika dan hadirin yang saya hormati Seperti kita ketahui bersama Bahwa saat ini Indonesia sedang dihadapkan dengan tantangan yang semakin komplek Satu hal yang pasti Di dunia adalah perubahan Lingkungan tempat kita tinggal akan selalu berubah Mulai dari revolusi industri 4.0 Yang membuat dunia tanpa batas Dan membentuk society 5.0 Sehingga berdampak pada meningkatnya kejahatan lintas batas negara Seperti narkoba Perdagangan manusia Masuknya budaya-budaya asing Dan paham radikalisme yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia Serta konflik politik akibat berita hoax di era post-truth Post-truth adalah era di mana kebohongan Dianggap sebagai kebenaran karena pembentukan isu Atau opini yang sangat masif di media sosial Isu ini kemudian tumbuh menjadi fenomena yang membentuk Polarisasi di tengah kehidupan masyarakat Tantangan polarisasi Akibat politik identitas Yang dilakukan pas ke pemilu Juga masih terus kita jumbai Di setiap isu yang terjadi hingga saat ini Masyarakat Dikondisikan untuk mengabekan verifikasi kebenaran Kredibilitas berita pesan atau opini Sering sudah tidak dipertanyakan lagi Kebohongan menyelinap masuk dan mudah melalui kebingungan orang Dalam membedakan antara berita, opini, fakta, dan analisis Akibatnya Masyarakat terpolarisasi oleh ideologi Ketegangan dan konflik semakin mudah dipicu Kondisi tersebut juga semakin diperburuk Akibat kehadiran virus COVID-19 Yang berkembang begitu pesat Dan melanda seluruh negara yang ada di dunia Perkembangan situasi pandemi COVID-19 Yang saat ini Mengalami peningkatan eksponensial Yang terlebih Dengan adanya varian baru Yang lebih berbahaya Sehingga berdampak pada seluruh Sendi-sendi kehidupan Terutama dalam aspek ekonomi dan kesehatan Lebih dari 3,8 juta orang terkonfirmasi positif Dan lebih dari 117 ribu orang masyarakat Indonesia Meninggal dunia akibat COVID-19 Pada bulan Juli yang lalu Kita telah mengalami lonjakan kasus COVID-19 Atau yang lebih dikenal dengan gelombang kedua COVID-19 Puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021 Dimana dalam sehari terdapat 56.657 kasus Konfirmasi COVID-19 yang baru Kemudian kasus konfirmasi COVID-19 harian Sudah sempat menurun lebih dari 60% Di tanggal 2 Agustus Hingga sampai saat ini Menjadi kurang lebih 20.813 kasus per hari Ini tentunya menjadi perhatian kita bersama Bahwa kasus COVID-19 masih bersifat dinamis Dan fluktuatif Sehingga tentunya kita semua harus tetap waspada Oleh karena itu Pemerintah dan seluruh komponen bangsa Termasuk PORI, TNI, dan pemerintah daerah Serta seluruh elemen masyarakat Termasuk kalangan mahasiswa dan universitas Telah berikhtiar Serta berusaha Untuk mengatasi pandemi COVID-19 Dengan langkah-langkah Extraordinary Hal ini dilakukan Guna mencegah penularan COVID-19 Dengan menempatkan Keselamatan rakyat sebagai prioritas Sesuai dengan asas Salus Populi Superma Lex X2 Sejak awal PORI sudah terlibat langsung Dalam penanganan pandemi COVID-19 Mulai dari sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan Mendisiplinkan dan menegakkan protokol kesehatan Melalui operasi justisi Tim pemburu COVID-19 Penguatan program 3T dan 3M PPKM Mikro PPKM Darurat Penyekatan pada PPKM level 1 dan 4 Dan tentunya Langkah-langkah lain dalam rangka Memberikan bantuan sosial Kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 Serta melakukan Akselerasi Percepatan vaksinasi Salah satu strategi penting Dalam penanggulangan pandemi COVID-19 Adalah dengan Melakukan Vaksinasi masal Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 25% atau 963.589 orang remaja Berumur 19 sampai dengan 30 tahun Telah terpapar COVID-19 Di dalamnya tentunya termasuk adik-adik mahasiswa Oleh karena itu Dalam kesempatan ini Saya mengajak kepada seluruh adik-adik mahasiswa Dan mahasiswa sekalian Untuk segera Meluangkan waktu Setelah selesai kegiatan perkulian Dengan mendatangi Gere-gere vaksin Demi Mempercepat Terwujudnya HOT Immunity Dalam kesempatan yang berbahagia ini Tentunya saya ingin mengajak Seluruh elemen bangsa Termasuk seluruh Sivitas Akademika Universitas Presiden Untuk menyingkirkan Segala perbedaan Kepentingan Dan tentunya Saling bahu-membahu Menjadikan pandemi COVID-19 Sebagai musuh bersama Melalui penanganan COVID-19 Yang paripurna Serta mendukung Pemulihan ekonomi nasional Gunam mewujudkan Indonesia maju Para hadirin Dan Sivitas Akademika Sekalian yang saya banggakan Pada tahun 2030 Sampai dengan Tahun 2040 Indonesia diprediksi Akan mengalami Masa bonus demografi Dimana Penduduk usia produktif Dari usia 15 Sampai dengan 64 tahun Akan lebih besar Dibandingkan dengan Penduduk usia Tidak produktif Pada periodo tersebut Penduduk usia produktif Diperkirakan akan mencapai 64% Dari total penduduk Indonesia Atau sebesar Kurang lebih 297 juta jiwa Agar Indonesia Dapat mementik manfaat Dari bonus demografi tersebut Tentunya Kita harus mempersiapkan Peningkatan sumber daya manusia Terutama Dalam sisi pendidikan Sehingga kesempatan emas ini Dapat digunakan Untuk mewujudkan Mimpi bangsa Indonesia Menjadi negara maju Presiden RI Bapak Insinyur Presiden Joko Widodo Telah mengatakan Bahwa kunci utama Indonesia Untuk dapat terus maju Dan bersaing dengan bangsa lain Adalah dengan Pembangunan sumber daya Manusia yang unggul Sumber daya manusia Merupakan faktor penting Dalam proses pembangunan nasional Dan menjadi prioritas utama Presiden Republik Indonesia Sebagaimana yang dituangkan Dalam rencana pembangunan Jangka menengah nasional Tahun 2020 Sampai 2045 Yaitu Membangun SDM yang dinamis Produktif Terampil Menguasai ilmu pengetahuan Dan teknologi Serta didukung dengan Kerjasama industri Dan talenta global Untuk mewujudkan hal tersebut Pendidikan pada generasi muda Sangatlah penting Sebagai aset masa depan bangsa Mahasiswa dan mahasiswi Kelak akan melanjutkan Estafet kepemimpinan bangsa Sehingga Harus mengembangkan diri Menjadi sumber daya manusia yang unggul Dengan didasari Pembentukan karakter yang kuat Kemedikbud Telah merumuskan nilai-nilai Karakter utama Yang bersumber dari Pancasila Dalam penguatan pendidikan Karakter nasional Yaitu Religiusitas Nasionalisme Kemandirian Kotong royong Dan integritas Religiusitas Dan toleransi Yaitu nilai yang menjumirkan Keimanan Terhadap Tuhan yang maesah Dalam setiap perilaku Kehidupan sehari-hari Dengan melaksanakan Ajaran agama Dan kepercayaan yang dianud Menghargai perbedaan agama Menjunjung tinggi sikap toleran Terhadap pelaksanaan ibadah agama Dan kepercayaan lain Serta hidup rukun Dengan pemeluk agama lain Nasionalisme Merupakan cara berpikir Bersikap Dan berbuat Yang menunjukkan kestiaan Kepedulian Serta penghargaan yang tinggi Terhadap bangsa Menempatkan kepentingan bangsa Dan negara Di atas kepentingan pribadi Dan golongan Kemandirian Merupakan sikap Dan berlaku Tidak bergantung pada orang lain Serta Mempergunakan segala tenaga Pikiran Waktu Untuk merealisasikan Harapan Mimpi Dan cita-cita Gotong royong Merupakan nilai Yang mencerminkan tindakan Menghargai semangat kerjasama Dan bahu-membahu Menyelesaikan persoalan bersama Menjalin komunikasi Dan persahabatan Serta Memberi bantuan Pertolongan Pada orang-orang Yang membutuhkan Integritas Merupakan nilai Yang mendasari perilaku Yang didasarkan pada upaya Menjadikan dirinya Sebagai orang Yang selalu dapat dipercaya Dalam perkataan Tindakan Dan pekerjaan Memiliki komitmen Dan kestiaan Pada nilai-nilai Kemanusiaan Karakter integritas Meliputi sikap Tanggung jawab Sebagai warga negara Aktif terlibat Dalam kehidupan sosial Melalui Konsistensi tindakan Dan perkataan Yang berdasarkan Kebenaran Karakter utama tersebut Merupakan warisan Dari nilai luhur Dengan Bercirikan Keberagaman Yang harus Menjadi Kekuatan negara kita Jangan sampai Kita terpecah belah Dan saling adu domba Antar masyarakat Sebagai contoh Negara-negara Timur Tengah Sampai saat ini Masih dalam kondisi konflik Karena rakyatnya Terpecah belah Para mahasiswa Dan mahasiswi Sekalian Harus menanamkan Kelima nilai karakter Dan menikah Tunggal ikah Tersebut Di dalam diri kita Masing-masing Karena Adik-adik sekalian Akan menentukan Nasib bangsa kita Kedepan Untuk mewujudkan Cita-cita bangsa Indonesia Dalam membangun SDM Indonesia unggul Menuju Indonesia Maju Dan Indonesia Emas Di tahun 2045 Sebagaimana Salah satu perkataan Dari seorang Filsuf Yunani Dari kaliktus 500 Masai Bahwa Karakter shapes The destiny Of individual Persons It shapes The destiny Of whole society Atau Karakter Menentukan Nasib individu Karakter Menentukan Nasib masyarakat Oleh karena itu Saya berpesan Kepada adik-adik Masiswa Dan mahasiswi Sekalian Agar terus Mengasah diri Dengan ilmu pengetahuan Dan nilai-nilai Karakter utama Yang bersumber Dari Pancasila Sehingga Mampu Melanjutkan Estafet Kepemimpinan bangsa Di masa yang Akan datang Para hadirin Dan Sisiwitas Akademika Sekalian Yang berbahagia Sebelum Saya Mengakhiri Arahan ini Perkenankan Saya menyampaikan Beberapa hal Sebagai bekal Kepada Adik-adik Masiswa Dan mahasiswi Dalam Menempuh Pendidikan Dan kehidupan Kedepan Yang pertama Senantiasa Tingkatkan Keimanan Dan ketakwaan Kepada Tuhan yang Maisa Sebagai landasan Dalam setiap Tindakan Baik dalam Rangka menuntut ilmu Maupun dalam Kehidupan Sehari-hari Yang kedua Jangan pernah berhenti Untuk belajar Dan meningkatkan Kompetensi Sebagai upaya Menjadi SDM Yang unggul Sing-singkan lengan Baju Dan selalu Langkahkan kaki Untuk kemajuan Bangsa Dan negara Serta Jadikan kebanggaan Bagi keluarga Jadikan moto Tiada hari Tanpa belajar Sebagai pemicu Semangat Dan Senantiasa Memupuk Serta Memelihara Cita-cita Yang mulia Jaga disiplin Karena Dengan mendisiplinkan diri Merupakan Kunci sukses Keberhasilan Jadilah Polisi Untuk diri sendiri Jaga diri Dan lingkungan kampus Dari hal-hal Yang dapat Merusak masa depan Adik-adik Mahasiswa Dan mahasiswi Sekalian Dengan menjauhkan diri Dari budaya-budaya Yang dapat Merusak Moral bangsa Dan juga Bahaya narkoba Jaga semangat Persatuan Dan kesatuan Hilangkan seluruh Perbedaan Dengan Perdomani BNK Tunggal Ika Hormati dosen Dan patuhi Semua peraturan Yang ada Di lingkungan kampus Serta Selalu jaga Nama baik Alma Mater Universitas Presiden Terakhir Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Dan Ibu dosen Yang tanpa lelah Senantiasa Memberikan ilmu Pengetahuan Kepada mahasiswa Dan mahasiswi Agar kelak Menjadi generasi Penerus Indonesia Yang unggul Yang mampu Membawa Indonesia Melompat Lebih jauh Untuk unggul Dari negara-negara Lainnya Oleh karena itu Saya berharap Semoga Universitas Presiden Senantiasa Menjadi tempat Yang mampu Mencetak generasi muda Yang berprestasi Kuna Kemajuan Bangsa Dan negara Demikian Yang dapat Saya sampaikan Semoga Tuhan Yang maha kuasa Senantiasa Memberikan petunjuk Pimbingan Dan pelindungannya Kepada Kita semua Terakhir Saya akan mengutip Salah satu Bidato Bung Karno Beri aku Seribu orang tua Niscaya akan Kucabut Semeru dari akarnya Beri aku Sepuluh pemuda Niscaya Akan kuguncangkan dunia Dalam kesempatan ini Ijinkanlah Saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76 Indonesia tangguh Indonesia tumbuh Merdeka Sekian Dan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Salam Presisi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih